Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kisah kali ini ada sebuah lanjutan dari kisah yang berjudul Jagad Sekorodemit Dan untuk kali ini kita masuk untuk part yang ketiga Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita-cerita dari koleksinya Kak Diuseta Nanti saya juga akan sertakan linknya di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Dengan kekuatan dari mantra itu Seranganku mampu sedikit mementalkan lengan dukun itu hingga membuka pertahanannya Dan mendaratkan ajian nebur saketi ke tubuh dukun itu Sebuah serangan yang fatal Dukun itu terpental dan memuntahkan darahnya Aku tidak menyanyiakan kesempatan dan segera menerjang dengan kerisku Dukun itu tetap berusaha bertahan hingga keris pusakannya pun terpental Di tengah kondisinya yang terdesak Ia memanggil sekumpulan ular beracun pengikutnya Untuk menjauhkan diri dariku Sayangnya aku tahu dengan jelas itu tidak akan berhasil Aku melompat Bukan, aku melayang dan menancapkan keris raga sukma pada tubuh dukun itu Namun tetap kuhindari titik vitalnya Setidaknya serangan ini bisa menghapuskan kesaktiannya Brengsek, kau menipuku Ucap dukun topo ulo itu Aku tersenyum, rupanya siasatku berhasil Kabut dan racunku tidak mempan Rupanya saat ini kamu berwujud sukma Pempat dukun itu yang terlambat menyadarinya Setelah pertempuran pertama kemarin Aku sudah menyiapkan siasat apabila berhadapan dengan dukun ini lagi Keris raga sukma memiliki dua wujud Wujud fisik dan wujud gaib Wujud gaib dari keris raga sukma Malah yang bisa membuat pemilik keris ini Memisahkan sukmanya dari raga Dengan tetap membawa keris ini dikenggamannya Yang terpenting, aku harus bertingkah Seperti bergerak dengan wujud fisik Agar dukun itu tidak menyangka Agar dukun itu tidak menyangka Aku menghadapinya dalam wujud sukma Setelah kabut hitam mulai menghilang Aku segera menoleh ke belakang Untuk membantu Cahyo Yang tengah sibuk dengan siluman-siluman ular itu Sayangnya, kecemasanku sia-sia Ternyata, Cahyo tengah asik duduk berteduh Di bawah pohon mangga milik Pak Karyo Dengan siluman ular yang bergelimbangan di sekitarnya Oh, wis rampung toh Ucap Cahyo dengan santenya Aku hanya geleng-geleng Entah sudah sekuat apa Cahyo sekarang Ia segera berdiri dan menghampiriku Penasaran dengan kondisi dukun itu Kalau sudah aman, kita cek kondisi rumi Ucap Cahyo yang mengingatkanku Kondisi adiknya Dimas Yang saat ini sedang kerasukan siluman ular Pengikut dukun itu Aku meninggalkan tubuh dukun topo ulo itu Di tengah hujan Dari bekas luka yang kutusukan Terlihat samar-samar bayangan hitam Keluar dari tubuhnya Mungkin saja itu wujud kesaktian Yang dia dapat dari tumbalnya Duk Sebuah suara terdengar mendekat Sebelum kami sempat masuk ke rumah Duk Suara itu lebih seperti suara kendang yang ditabu Enak gigit rawit Daripada beli bakso Suara seseorang terdengar pengalun Seperti tembang yang akan berlanjut Kali ini ditembangkan oleh sosok makhluk yang menari Menuju dukun topo ulo Yang terkapar di tengah hujan beras Enak jadi demit Daripada jadi manusia Makhluk itu melanjutkan tembangnya Dan samar-samar Mulai terlihat wujud makhluk yang persis Seperti saat aku meninggalkan Kampung Serawet Aku menolak pada Cahyo Memastikan keadaannya Terlihat tangannya mengepal dengan keras Seolah menahan emosinya Benar danan Itu dia Dia yang menghabisi seluruh penduduk desaku Ucap Cahyo dengan raut muka yang menyerapkan Jangan Jangan gegabah Cahyo Ucapku mencoba menahan emosinya Yang bersiap Jika Cahyo termakan oleh amarahnya Tarian makhluk ini Mulai berpola aneh Diiringi dengan dua orang yang menabuk gendang Tunggu Aku tahu kedua orang itu Mereka seniman jalanan yang jadi relawan Saat mengubur jasad warga Kampung Serawet Rupanya Mereka sudah berencana menjadikan tumbal topo ulo Agar menjadi arwah penasaran Perlahan terlihat seluruh bayangan hitam Yang keluar dari bekas luka dukun topo ulo Merasuk ketubuh makhluk yang sedang menari Menggunakan topeng hitamnya Danan Tahan makhluk itu Jangan sampai ia mendapatkan kesaktian dari dukun itu Perintah Cahyo Yang bergegas menerjang makhluk itu Aku mengerti Setidaknya Cahyo bergerak Bukan karena dendamnya Dia masih bisa berpikir dengan akal sehatnya Sebuah pukulan dilancarkan oleh Cahyo dengan kekuatan penuh Namun demit itu tidak menari Dan menahan serangan Cahyo Hanya dengan sambuan angin Dari kemayu tarian dari lengannya Aku mencoba menyusul untuk menyerang Namun ada yang aneh Tuhuku tertarik Merasuk ke arah penari lutruk itu Bersamaan dengan siluman-siluman ular Yang menuju ke arahnya Sepertinya makhluk itu Bisa menjadikan wujud roh makhluk apapun Menjadi kekuatannya Kucoba pertahankan Kesadaran sukmaku sekuat mungkin Hingga tidak mampu Untuk sedikitpun membantu Cahyo Yang berhadapan langsung Dengan penari lutruk itu Cahyo memanggil kekuatan warna surah Dan menyerang makhluk itu Tapi sama saja Tidak ada serangan Cahyo yang berpengaruh Sialnya Sepertinya makhluk itu Mulai mencoba untuk membalas Wirama Makhluk itu mengucapkan sebuah kata Yang diikuti dengan perubahan permainan pemain gendang Di belakangnya Suara itu terdengar semakin keras Dengan irama yang mengerikan Cahyo yang berada di dekat makhluk itu Menutup kupingnya Seolah permainan itu Menyiksa pendengarannya Wiraga Seolah menyatu dengan irama yang dimainkan Penari itu Melancarkan serangan dari tangan dan kakinya Yang digelilingi aura berwarna hitam Sialan Jangan main-main Teriak Cahyo yang menahan serangan Teriak Cahyo Yang menahan serangan makhluk itu Sekuat tenaga Dengan seluruh kekuatan yang ia miliki Bahkan dengan kekuatan warna surah Yang merasuki tubuhnya Cahyo tetap terpental Wirasa Seketika suara alunan musik Tidak terdengar olehku Sepertinya Cahyo juga merasa hal yang sama Padahal pemain gendang itu Masih terlihat memainkan alunan alat musiknya Perlahan penglihatan demi penglihatan Merasuki pikiran kami Ah Brengsek Mendadak emosi Cahyo menjadi berubah Seolah penuh amarah Rasa sakit di lenganku Muncul bersamaan dengan penglihatan Saat lenganku terputus oleh siluman ular Saat diimaleweng Rasa sakit yang tidak tertahankan Menyebabkan aku tidak mampu lagi mempertahankan kesadaran Sepertinya kondisi Cahyo lebih parah Matanya dipenuhi amarah Saat ini dendam menguasai dirinya sepenuhnya Sebuah pantangan telah dilanggar Hingga roh Wanasura Meninggalkan tubuh Cahyo Yang mulai kehilangan dirinya Cahyo memaksakan Untuk menyerang dengan amarahnya Tanpa bantuan dari Wanasura Jelas itu adalah tindakan bunuh diri Hanya ada satu celah Mungkin saja Jika aku bisa mengunduskan Keris Raga Sukma Ketubuh mahluk itu Tepat sebelum Sukmaku teristap Kami masih bisa selamat Aku mencoba cara berisiko itu Dan membiarkan aliran energi terpancar Menarik tubuhku yang berwujud Sukma Ketika semakin dekat Aku bersiap mengunduskan keris Ketubuh penari ludruk itu Namun saat sebagian Sukmaku mulai menyatu Terlihat ribuan roh penasaran Hingga demit dari zaman kerajaan Dari tubuhnya menghalangi usaha terakhirku Ini adalah akhir Kupikir tidak ada lagi yang dapat kami lakukan Namun ternyata Samar-samar Rasa hangat mulai menjalar di tubuhku Ketika aku mencoba menoleh Terlihat Kobaran api besar membakar cahyo Dan itu Sama persis dengan yang saat ini Mulai menjalar ke tubuhku saat ini Ini geni baraloka Aku berteriak sembari mencari keberadaan Satu-satunya orang Yang bisa menggunakan ilmu ini Pak Lek Aku berteriak kepada seseorang Yang baru saja muncul dengan bajunya yang sederhana Dengan adanya geni baraloka Aku dan cahyo kembali mendapatkan kesadaranku Dan mundur menjauh dari penari ludruk itu Bukannya segera membantu kami Pak Lek malah sibuk menurunkan barang-barangnya Dari sebuah mobil angkutan umum Berwarna biru yang mengantarkannya Terima kasih ya Pak Mardi Cepat pergi Di sini tidak aman Ucap Pak Lek yang sepertinya Sudah akrab dengan supir angkutan umum itu Aduh Pak Lek Cepat bantuan kita Keluhku yang merasa kesal Dengan tinggal laku Pak Lek Sabar Ngopo toh buru-buru Ucap Pak Lek masih dengan santanya Kui loh Pak Lek Kita hampir kalah dari demit itu Ucapku Tunggu danan Lihat di hadapanmu Ucap cahyo yang sudah mulai tersadar Dari pengaruh demit itu Aku melihat sekitar Dan segera bingung dengan apa yang terjadi Penari ludruk bertopeng hitam Dan para pengikutnya Saat ini sudah tidak ada di depanku Begitu juga dengan dukun petapa ular Yang seharusnya terkabar di sana Aku menoleh ke arah Pak Lek Dengan perasaan heran Permisi Karyo Aku sudah datang Pak Lek berjalan dengan polosnya Ke rumah Pak Karyo Tanpa memperhatikan kami Yang sudah bebak belur Bikinin air hangat ya Hujan terus banget Kebur masuk angin Ucapnya pada Pak Karyo Yang berlari menghampirinya Jagat segoro demit Itu hanyalah salah satu semesta Dari ribuan semesta Yang tidak pernah bisa kita ketahui Jumlah pastinya Tempat itu adalah Asal-muasal dari siluman Ataupun demit Yang kadang mengambil tempat Di semesta ini Ruang dan waktu Tidak terbatas di sana Berbagai makhluk Dari setiap jaman Mungkin saja Berada di sana Bahkan untuk mereka Yang sudah menguasai Kekuatan dari tempat itu Konon mereka bebas Berpindah tempat Bahkan berpindah waktu Melalui jagat segoro demit Sayangnya Semesta itu Memiliki kesadarannya sendiri Semakin banyak Kekuatan itu digunakan Semakin besar Terpula kesadaran Penggunanya terenggut Sebuah cerita yang cukup panjang Diceritakan Pak Lek Yang sudah sempat Menginap semalam Bersama kami Dengan adanya Pak Lek Di sini Rumi yang sebelumnya Kerasukan roh ular Kiriman Topo Ulo Kini sudah mulai pulih Sayangnya Trauma akan kehilangan keluarga Dan orang-orang terdekatnya Tidak akan pulih secepat itu Setelah kekalahan Topo Uloh Dimas bermaksud Mengajak adiknya Rumi ke Jakarta Dan tinggal bersamanya Namun Pak Lek menyarankan Untuk menunggu kurang lebih satu minggu lagi Hingga kami benar-benar memastikan Tidak ada yang mengincar mereka Pak Lek Aku penasaran Kok tiba-tiba Ludruk Topeng Ireng itu Menghilang saat Pak Lek datang Tanya Danat Cahyo juga penasaran Namun ia masih merenung Memikirkan kekalahan telak yang dialaminya Saat melawan makhluk itu Ia hanya tidak mau menyenyakan tenaganya Untuk melawan kita bertiga Kita jangan besar kepala Ucap Pak Lek Yang memang terlihat selalu waspada Wah serius banget Ini dimakan Dul Kasian Mas Dana dan Mas Sahyo Dari kemarin belum istirahat Ucap Pak Karyo pada Pak Lek Terlihat sepiring pisang goreng Yang disubuhkan Pak Karyo Mampu mencairkan suasana tegang Yang kami rasakan Perbincangan kecil terjadi diantara kami Mulai cerita saat Pak Lek Membantu warga desa Pak Karyo Yang kena guna-guna beberapa tahun lalu Hingga akhirnya Mereka bisa berteman Karyo Habis ini aku pamit dulu ya Titip Dimas dan adiknya Ucap Pak Lek tiba-tiba Lah Kenapa toh buru-buru Istirahat dulu Kita kan lama gak ketemu Tanya Pak Karyo Keberadaan kami bertiga Yang membawa jimat patahan kayu ini Bisa membahayakan rumah ini Bahkan seluruh desa Kita tidak tahu Makhluk apa lagi yang akan datang Jelas Pak Lek Danan dan Cahyo setuju Dengan membawa benda itu Mereka dianggap sebagai salah satu pemilik ilmu Yang mengincar kekuatan dari jagad sekorodemit Terus kita kemana Pak Lek? Tanya Danan Pak Lek menunjukkan sebuah peta tua Yang terbuat dari kulit kayu Ini peta hutan yang ada di ujung timur pulau Jawa Konon Pada zaman kerajaan dulu Gerbang jagad sekorodemit Pernah terbuka di sana Cerita Pak Lek Sepertinya Aku tahu hutan itu Katanya Di sana ada kerajaan demit Waktu kecil dulu Warga desaku sering mendengar cerita itu Ucap Cahyo yang mulai fokus pada ucapan Pak Lek Benar Kerajaan demit itu berasal dari makhluk Berhasil memasuki alam manusia Untungnya ada kekuatan besar Yang menahan makhluk-makhluk itu Untuk tidak keluar dari hutan Jelas Pak Lek Terlihat Danan dan Cahyo Mengerti apa tujuan Pak Lek Kemungkinan terbesar terjadinya perang ilmu hitam Adalah di sana Walau bukanpun setidaknya Mereka bisa mencari petunjuk lebih banyak di sana Perjalanan ke sana mereka lalui dengan singkat Walaupun dengan kecepatan motor Danan Yang harus mengimbangi kecepatan Vespa tua kebanggaan Cahyo Ucap Pak Lek yang memilih diboncengi oleh Danan Dengan kondisi motor yang lebih baik Jangan Pak Lek Setelah dibuang sama Pak Lek Aku menghabiskan gajiku 3 bulan Buat benerin motor ini Jadi sayang Balas Cahyo Ucap Pak Lek Biarin aja Aku ya eman-eman Banyak kenangannya Ucap Danan mendukung Cahyo Gimana sih Anak-anak jaman sekarang Dulu diboncengi motor tua Bilangnya malu Sekarang malah disayang-sayang Jawab Pak Lek Sambil menggelengkan kepalanya Danan dan Cahyo Hanya bisa tersenyum Buat mereka sekarang Motor tua peninggalan Pak Lek itu Memiliki banyak kenangan Menjelang sore Mereka sampai di mulut hutan yang mereka tuju Saat matahari masih menerangi hutan Tempat ini terlihat begitu asri Lebatnya daun-daun pepohonan yang tumbuh subur Mampu menyejukkan mata siapapun yang memandangnya Sayangnya Saat hari mulai malam Pesona itu mendadak menghilang Dan tergantikan Dengan suasana mengerikan Dari keangkeran hutan ini Pak Lek Sepertinya Kita tidak sendiri disini Ucap Danan yang menyadari Keberadaan manusia lain Di sekitar hutan ini Iya Pak Lek Kita ini tidak sendirian Kita bertiga Balas Cahyo Spontan saja Tangan Danan Mendarat di kepala Cahyo Yang masih bisa bercanda Sudah-sudah Itu ada yang datang Kamu urusin sana Ucap Pak Lek yang menyadari Kedatangan sesosok manusia Berbaju hitam Dengan batu akik yang besar Menghiasi jari-jarinya Pergi Hutan ini Bukan tempat bermain Untuk kalian Ucap orang yang berjalan Menghampiri mereka Dari kegelapan hutan Kami ada urusan disini pak Gak ganggu siapa-siapa kok Jawab Danan dengan spontan Tempat ini berbahaya Jika kalian masuk Tanpa didampingi Sudah pasti Kalian akan berurusan Dengan penunggu hutan ini Ucap Bapak itu Penunggu apa maksudnya pak Tanya Cahyo Yang pura-pura tidak tahu Bodohnya kalian Seperti itu Seperti pocong Yang mengikutimu dari tadi Hanya orang sakti Seperti saya Yang bisa melihat Lanjut orang itu Lalu Kami harus bagaimana pak Tanya Danan Masih dengan sopan Bapak berbaju hitam itu Tersenyum Harus ada maharnya Jika kalian sudah membayar Kalian akan bisa Memasuki hutan ini Dengan selamat Jawab bapak itu Tapi pak Disini tidak ada pocong Adanya ini nih Ucap Cahyo Sambil mengusap mata Bapak itu Dan menekan Salah satu titik Di punggung orang itu Mendadak orang itu Terjatuh Dengan wajahnya yang pucat Itu apa Setan Bapak itu berteriak Setelah melihat Sosok gendruwo Yang memang Diri tadi Sudah ada Di sekitar mereka Terlihat Cahyo tertawa lepas Melihat bapak itu Disini Belum ada pocong pak Nanti di dalam Mungkin banyak Ucapnya yang masih Tertawa puas Setelah berhasil Mengerjai orang Yang mencoba Menipunya tadi Wesh Udah-udah Ayo kita lanjut Jangan kelewatan Kali ini Danan mengajak Cahyo dan pak Lik Meninggalkan bapak itu Yang masih kaget Mas Mas Jangan pergi Ini gimana Bapak itu Memohon pada Cahyo dan Danan Kali ini Pak Lik yang menghampirinya Bapak tenang saja Besok pagi Penglihatan Gai bapak Sudah tertutup lagi kok Ucap pak Lik Menenangkan Tapi sepertinya Gendro tadi Sudah sadar Kalau bapak Bisa melihat dia Hati-hati ya pak Lanjut pak Lik Yang segera pergi Setelah menakuti Orang berbaju hitam tadi Pak Lik ini Malah nambah Nakut-nakutin Ucap Danan Biarin Biar kapok Kalau dia begitu terus Suatu saat Dia juga akan celaka Sama makhluk Di sekitarnya Jelas Pak Lik Mereka bertiga Berjalan semakin dalam Terlihat di mata mereka Hutan ini Didominasi oleh Hewan-hewan gaib Dan beberapa silumat Sejak awal Mereka memang Sudah sadar Mengenai banyaknya Petapa Ataupun orang sakti Yang memasuki Hutan ini Lebih dulu Sampai akhirnya Benar-benar ada Yang mendekati mereka Anak muda Jangan main Di hutan tengah malam Ucap kakek itu Nanti diculik demit Lanjutnya Perkataannya Diikuti dengan Kemunculan setan Wanita Yang tertawa Gila Dari atas pohon Dan setan Berwujud anak kecil Yang merayap Di tanah Dengan leher Yang terbalik Sebelum makhluk itu Menyerang Danan membacakan Ayat-ayat suci Untuk menenangkan Kedua makhluk Yang melayani Kakek itu Namun Tidak ada hasilnya Sama sekali Sebaliknya Setan bocah itu Menyerang Melompat ke atas Kepala Danan Dan mencoba Mencungkil matanya Dengan sigap Cahyo mengambil Sarunya Membungku setan itu Dan melemparkannya Ke tanah Setiap kali Makhluk itu Melompat Cahyo dengan mudah Menahannya Dengan ilmu Belan diri Yang ia miliki Danan Balik Biar aku yang Mengurus mereka sendiri Ucap Cahyo Maksudmu apa Toh Gak bisa Terlalu bahaya Tolak Danan Yang mendadak heran Dengan kelakuan Cahyo Kalau gak mengajar Kakek tua itu sendiri Aku gak akan puas Ucap Cahyo Pak Le Berusaha Menghentikan Danan Rupanya Cahyo langsung Menyadari Tentang demit-demit Yang melayani Kakek tua itu Perhatikan setan-setan itu Danan Keterlaluan Kalau kamu belum sadar Ucap Pak Le Danan Memperhatikan Wujud kedua Makhluk yang muncul Tidak berapa lama Dari belakang Kakek itu Sudah bersiap Demit-demit Serupa Dengan gumpalan api Yang melayang Di belakangnya Enggak Enggak mungkin Maksud Pak Le Semua setan itu Adalah anak istri Dari keluarga Dari kakek itu Ucap Danan Yang mulai mengerti Kekesalan Cahyo Kamu lihat Berapa tali pocong Yang ada di tongkatnya Itu tidak sedikit Dan untuk Merubah mereka Menjadi demit Kakek itu Harus memakan Jantung Anggota keluarganya Agar rohnya Tidak bisa Ditenangkan Jelas Pak Le Semakin terlihat Gerak Tidak menunggu Lebih lama Cahyo Menendang Demit bocah itu Dan menerjang Kakek tua itu Namun Sebuah bola api Mengejar Cahyo Untuk menghalangi Serangannya Panjul Yang kehilangan Keluarganya Dengan mengenaskan Pasti Akan emosi Melihat hal ini Ucap Pak Le Danan mengerti Maksud Pak Le Dan menghormati Permintaan Cahyo Untuk melampiaskan Amarahnya Sementara Mereka berjaga Apabila Ada bahaya yang lain Melawanku Sendiri Ojo Kakek itu Hanya tertawa Sementara Setan-setan Yang berasal Dari keluarga Kakek itu Yang ditumbalkan Menyerang Cahyo Dengan berbagai cara Wanasura Teriak Cahyo Memanggil Seluman keras Sobatnya Yang sempat Meninggalkannya Saat terbakar Oleh dendam Suara dentuman besar Terdengar Di sekitar mereka Rupanya Kejadian ini Juga membakar Amarah Wanasura Yang tetap Mengikuti Cahyo Walaupun Sebelumnya Sempat meninggalkannya Kali ini Wanasura Merasuki kaki Dan tangan Cahyo Yang membuatnya Memiliki kemampuan Untuk bergerak Secepat Monyet Secepat Monyet Hutan Cahyo Kembali Menyerang Kakek itu Namun Banyaknya Bola api Yang menyerangnya Membuat sulit Untuk mendekat Beberapa batu Dipungutnya Dari tanah Sebuah mantra Dibacakan Untuk memberikan Warna Sukma Cahyo Pada batu itu Ia melemparkan Batu itu Sejauh mungkin Hingga Bola-bola api itu Mengikutinya Dan meledak Saat menabraknya Kini Pertahanan Kakek itu Terbuka Cahyo Bersiap Melampiaskan Amarahnya Dengan Kukulan Terkuatnya Seharusnya Kukulan Sekuat itu Mampu Melumbuhkan Kakek itu Dengan Sekali serak Anehnya Saat Pukulannya Mendarat Bukan Kakek tua Itu Yang ada Di sana Melainkan Hantu wanita Yang Dari tadi Melayang-layang Bertukar Posisi Dengan Kakek tua Yang Saat ini Berada Di atas Pohon Jangan Buru-buru Anak Muda Ledek Kakek tua Itu Kakek tua Itu Tertawa Bukan Tanpa Alasan Langan Cahyo Yang Menembus Roh Wanita Itu Kini Menghitam Seolah Terkena Kutukan Sialan Kakek Busuk Teriak Cahyo Yang Kesal Namun Kobaran Api Putih Tiba-tiba Membakar Lengan Hitam Cahyo Hingga Kembali Seperti Semula Wess Rasa Kepancing Emosi Ucap Pak Lek Rupanya Api Itu Berasal Dari Mantra Pak Lek Yang Terus Mengawasi Pertarungan Cahyo Menyadari Kesalahannya Cahyo Mencoba Menahan Diri Dan Merubah Gaya Pertarungan Dengan Lengannya Yang Terbakar Api Milik Pak Lek Cahyo Menyerang Hantu Wanita Yang Sedari Tadi Tertawa Gila Kali Ini Setan Itu Merasa Kesakitan Wajah 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 Cemas Mulai Terlihat Dari Wajah Kakek Tua Yang Masih Menunggu Dari Atas Pohon Dengan Perlindungan Setan-setan Di Sekitarnya Akhirnya Dengan Sekuat Tenaga Cahyo Memukul Batang Pohon Tempat Kakek Itu Berdiri Kakek Itu Kehilangan Keseimbangannya Dan Terjatuh Namun Dengan Sigap Cahyo Menarik Sarunya Dan Berlari Menuju Kakek Itu Saat Mendekat Cahyo Mencoba Menyerang Kakek Yang Masih Kehilangan Keseimbangan Namun Sekali Lagi Kakek Itu Bertukar Posisi Dengan Demit Boca Yang Tadi Merangkak Di Tanah Kali Ini Cahyo Tidak Meladini Demit Itu Dan Melompat Ke Arap Pak Lek Pak Lek Tolong Pegangin Sarungku Ucap Cahyo Pada Pak Lek Dan Segera Kembali Melompat Menyerang Kakek Tua Itu Berkali Kakek Itu Berkanti Posisi Dengan Demit Pengikutnya Namun Cahyo Tetap Tidak Menyerah Walau Diperpahinkan Seperti Itu Hingga Suatu Saat Usahanya Terjawab Kakek Tua Itu Tidak Bisa Berpindah Posisi Lagi Pukulan Cahyo Yang Sekuat Tenaga Membuat Kakek Itu Terkapar Hingga Memutahkan Darah Dari Mulutnya Ramogin Demit Demitku Ucap Kakek Itu Keheranan Rupanya Saat Memberikan Sarunya Cahyo Menyelipkan Tongkat Kakek Itu Yang Terjatuh Di Tanah Dan Diberikan Kepada Pak Lek Satu Persatu Kakek Melepaskan Ikatan Roh Yang Melayani Kakek Itu Dengan Berantara Tali Pocong Yang Diikatkan Di Tongkatnya Rupanya Serangannya Tadi Hanya Agar Kakek Itu Tidak Sadar Dengan Keberadaan Tongkatnya Hingga Benar-benar Mengenainya Hebat Cahyo Ucap Danan Yang Tidak Menyangka Siasat Yang Dilakukan Cahyo Ya Jelas Gak Mungkin Aku Kalah Dengan Manusia Biadab Seperti Ini Balas Cahyo Kakek Tua Itu Mulai Kehilangan Kesadaran Samar Samar Terlihat Bekas Luka Di Bunggungnya Seperti Telah Melakukan Pertarungan Sebelumnya Belum Sempat Menenangkan Demit-demit Mengikut Kakek Itu Perlahan Terdengar Suara Alunan Musik Kendang Dari Hutan Lebih Dalam Yang Menarik Perhatian Demit-demit Yang Sekarang Tidak Berkuat Cahyo Ucap Danan Khawatir Iya Dia Disini Tenang Danan Aku Tidak Akan Mengulangi Kesalahan Seperti Sebelumnya Jawab Cahyo Sebenarnya Danan Selalu Percaya Dengan Cahyo Namun Ia Khawatir Dengan Kekuatan Demit Ludruk Itu Yang Bisa Memancing Dendam Cahyo Tapi Setidaknya Kali ini Ada Pak Lek Yang Menjaga Punggung Mereka Tanpa Menunggu Lebih Lama Mereka Mengikuti Mengikuti Kearah Demit Itu Pergi Namun Kecepatan Lari Mereka Tidak Mampu Mengejar Roh-roh Yang Mampu Menembus Pepohonan Arah Mereka Sama Dengan Arah Yang Ditunjukkan Ke Peta Ini Ucap Pak Lek Yang Masih Mengawasi Peta Yang Ia Bawa Sudah Tidak Usah Lari Simpan Tenaga Kalian Danan Cahyo Mengikuti Perintah Pak Lek Mereka Menelusuri Hutan Dengan Berjalan Dan Meminum Air Dari Perbekalan Mereka Pak Lek Memangnya Suara Gendang Arah Demit Itu Pergi Itu Mengarah Kemana Tanya Cahyo Pak Lek Menunjukkan Peta Kuno Yang Ia Miliki Terlihat Beberapa Simbol Goa Dan Candi Terlihat Di Dalamnya Namun Pak Lek Menunjuk Kesebuah Tempat Yang Lain Kesini Menurut Peta Ini Disinilah Kerajaan Demit Itu Berada Ucap Pak Lek Dana Dan Cahyo Saling Menatap Saat Dialas Mayit Saja Mereka Sudah Kewalahan Dengan Kerajaan Demit Yang Dibangkitkan Oleh Setan Andoko Sekarang Mereka Harus Berhadapan Dengan Kerajaan Demit Yang Sebenarnya Jangan Khawatir Dulu Kita Lihat Batasan Kita Jelas Pak Lek Dana Dan Cahyo Setuju Pak Lek Tidak Mungkin Mengajak Mereka Untuk Misi Bunuh Diri Suara Alaunan Musik Kendang Terdengar Semakin Keras Kali Ini Suara Ramai Juga Mulai Terdengar Mulai Dari Suara Auman Binatang Suara Tertawa Cekikikan Hingga Suara Peperangan Saat Berjalan Semakin Jauh Mereka Sampai Di Ujung Sebuat Tepik Dari Sana Terlihat Tempat Peta Yang Pak Lek Bawa Sayangnya Pemandangan Yang Mereka Lihat Saat Ini Terlalu Mengerikan Pak Lek Itu Tanya Danan Yang Menunjuk Ke Tempat Gaib Berwujud Kumpulan Candi Dan Pemukiman Yang Menyerupai Sebuah Kerajaan Di bawah Tepik Namun Bukan Itu Yang Mengerikan Di Luar Pelataran Candi Terdapat Sebuah Panggung Kayu Lengkap Dengan Alat Musik Pementasan Dan Demit Yang Memainkannya Dengan Wajah Yang Tidak Beraturan Musuh Bebuyutan Cahyo Sang Pemain Ludruk Dengan Santainya Menari Dan Bercanda Di Atas Panggung Itu Dengan Sekumpulan Pasukan Demit Mulai Dari Rasbuto Siluman Hewan Gaib Hingga Arwah Penasaran Yang Dikumpulkan Oleh Mereka Tidak Terhitung Jumlah Makhluk Yang Berada Di Tempat Itu Nggak Pak Le Nggak Mungkin Kita Bisa Mengalahkan Itu Semua Ucap Cahyo Yang Mulai Kentar Terlihat Juga Wajah Pak Le Yang Benar Benar Khawatir Tidak Seperti Biasanya Danan Cahyo Ini Bukan Yang Terburuk Saat Gerbang Jagat Skoro Demit Terbuka Bisa Kalian Bayangkan Berapa Kali Lipat Demit Yang Akan Menjadi Pengikutnya Ucap Pak Le Dalam Sekejap Wajah Mereka Bertiga Dipenuhi Kecemasan Namun Mereka Terus Berpikir Bagaimana Cara Untuk Menyelesaikan Tragedi Ini Mendadak Sekumpulan Demit Itu Mendapat Serangan Dari Makhluk Lain Yang Muncul Dari Sisi Lain Hutan Itu Yejam Brong Yang Saya Ceritakan Setelah Dari Desa Guntur Katanya Dia Punya Ilmu Hidup Abadi Cerita Cahyo Pada Pak Le Dan 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 Pak Le Dan Cahyo Memerhatikan Nenek Tua Itu Kemampuannya Memang Luar Biasa Tetapi Sepertinya Masih Belum Cukup Untuk Mengalahkan Lawannya Perlahan Dari Sisi Hutan Lain Muncul Berbagai Macam Makhluk Dan Orang Sakti Lain Yang Terlihat Seperti Pengikut Nenek Tua Itu Mereka Membantu Mengatasi Demit Demit Itu Dengan Berbagai Macam Ilmu Pak Alek Apa Mungkin Mereka Bermaksud Menghentikan Tragedi Ini Juga Tanya Cahyo Wah Lapanjul Coba Bayangin Itu Nyai Jembrong Sudah Hidup Abadi Lalu Dia Mendapat Aliran Kekuatan Dari Jagat Sekoro Demit Dunia Ini Bisa Kiamat Karena Satu Nenek Nenek Jelas Pak Lek Cahyo Dan Danan Mengerti Maksud Pak Lek Entah Pihak Manapun Yang Menang Sudah Pasti Akan Menjadi Bencana Yang Besar Cahyo Lihat Itu Ucap Danan Yang Merasa Kaget Melihat Salah Satu Sosok Di Antara Orang Sakti Yang Membantu Nyai Jambrok Bukannya Itu Mbak Wir Sampai Disini Dulu Untuk Ceritanya Dan Nantikan Kelanjutan Kisah Ini Di Video Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh